5 Jagohan Jilid 20 Tamat Setelah mereka bertiga sampai di negeri yang dituju, mereka lalu menghasut Raja Ek, dikatakan Baginda Chiu Siang Ong berlaku tidak adil, Siok Kui yang berhati putih bersih dituduh berzinah dan dipenjara dalam penjara keraton. Raja Ek percaya saja omongan pengkhianat itu, dia jadi marah sekali pada Baginda Chiu, lalu diaperintahkan Panglima Perangnya, Cek Teng, memimpin 5.000 tentara bersama TWS Siok dan Cucu segera mengiringkan Tai Siok Tai menyerang ke negeri Chiu. Tak kalah peperangan sudah berlangsung pihak Chiu mendapat kekalahan, hingga membuat keadaan kota Raja jadi terancam bahaya besar. Atas usul beberapa pembesar terpaksa Baginda Chiu menyikir dari kota Raja pergi ke negeri dan dipihak Ek mengetahui Baginda Chiu sudah lari, lalu menyerang kota semakin sengit. Chiu Kong Hong dan Xiao Kong Ko yang mewakili Baginda menjaga kota, sebab khawatir tentara Ek akan melakukan perampokan besar-besaran apabila kota sudah dipukul hancur. Mereka berdiri di atas loteng kota dan memberitahu pada Tai Siok Tai bahwa tentara Ek ditahan di luar kota tidak diizinkan masuk ke dalam kota, mereka membuka pintu kota untuk menyambut Tai Siok Tai. Tai Siok Tai berjanji pada Cek Teng akan memberi hadiah padanya dan tentara negeri Ek. Tai Siok Tai masuk ke dalam kota, bukan untuk menjenguk ibunya yang waktu itu sedang sakit payah, tetapi pergi ke penjara Leng Kiong untuk melepaskan Siok Kui, kemudian baru pergi menghadap pada ibunya. Ketika ibunya melihat anaknya, bukan main girangnya seng ibu ini, tetapi dia cuma tertawa satu kali kemudian melepaskan napasnya yang penghabisan. Esok harinya, Tai Siok Tai memberitahu semua pembesar, menurut pesan ibu suri yang penghabisan, maka dia mengangkat dirinya menjadi Kaisar Chiu, sedang Siok Kui dia angkat menjadi Ong Hau, Permai Suri. Kaisar Chiu yang baru ini menerima semua pembesar yang mengucapkan selamat kepadanya, dia mengeluarkan uang dan barang-barang dari gudang negeri untuk hadiah tentara Ek. Baru mengurus perkabungan ibunya. Sebagian besar menteri-menteri dan rakyat negeri sangat benci pada Tai Siok Tai, hingga di sana-sini banyak yang menyindir dia, hal itu membuat Tai Siok Tai jadi malu. Buru-buru dia ajak Siok Kui pindah ke Tanah Un, di sana dia mendirikan sebuah istana besar, siang dan malam dia bersenang-senang saja, sedang urusan negara semua dia serahkan pada kekuasaan Chiu Kong Hong dan Xiao Kong Ku. Baginda Chiu Siang Hong yang melarikan diri ke negeri de, merasa malu untuk masuk ke dalam kota Raja De, sebab dulu dia telah berpihak pada Raja Widen membuat kerugian besar pada Raja De, maka setelah lari sampai di kota Hoansia, kampung Tiok Coan, dia perintahkan pengikutnya menghentikan kendaraannya, lalu menumpang tinggal di rumah seorang petani Si Hong. Atas usul Tai Hau Choyan Hau, Baginda menulis surat pemberitahuan, lalu menerintahkan orang membagikannya ke negeri-negeri Cie, Song, Tan, Dedenwi, di dalam pengumuman itu dijelaskan Baginda Chiu telah mendapat susah dan sekarang tinggal di Tanah Hoansia. Ketika Raja De Bun Kong menerima pengumuman Baginda Chiu Siang Hong, dia tertawa dan berkata, Sekarang Baginda Chiu baru tahu kebaikan negeri e masih tidak seperti kebaikan negeri de, kata Raja De. Raja De segera mengirim orang dan tukang pergi ke Hoansia, di sana dibangun sebuah gedung untuk Baginda Chiu. Raja De memperlakukan Baginda Chiu dengan baik sekali. Sementara itu Raja Loh, Song dan beberapa negeri juga mengirim utusan untuk menanyakan kesehatan Baginda, serta masing-masing mengantar hidangan yang lezat untuk Baginda Chiu. Di musimhi bulan SIGWE, bulan 4, Raja Chin Bun Kong mengerahkan angkatan perangnya, sedang Raja Chin Bok Kong cuma mengirim Kong Cuci untuk membantu. Setelah pasukan besar Chin Bun Kong sampai di kota Yang Hoan, Raja Chin Bun Kong memerintahkan Tio SWI memimpin sepasukan tentara pergi ke Hoansia untuk mengajak Baginda Chiu pulang ke kota Raja, dan memerintahkan Kio Chin memimpin sepasukan angkatan perang pergi melambrak pada Tai Siok Tai di kota Un. Begitu Baginda Chiu Siang Hong sampai di kota Raja, segera diadis sambut Chiu Kong Hong dan Xiao Kong Kho yang menyilahkan Baginda Chiu masuk ke dalam istana. Rakyat negeri di kota Un waktu mendengar kabar Seri Baginda Chiu sudah duduk kembali di tahta kerajaan, mereka beramai-ramai segera bergerak dan membinasakan TWS Syok dan Tu Chu, kemudian membuka pintu kota untuk menyambut tentara Chin. Tai Siok Tai yang tahu rakyat telah berontak, dengan tergopoh-gopoh mengajak Siok Woi. Naik ke kereta dan hendak menerobos dari pintu kota untuk melarikan diri ke negeri Ek. Tetapi tentara yang menjaga pintu kota segera menutup pintu, tidak mau menerimanya. Tai Siok Tai lalu mencabut pedangnya menebas roboh beberapa orang, tetapi sebelum dia bisa membuka pintu kota, Gui Chun, salah satu di antara Panglima Chin yang tersohor gagah. Perkasa sudah keburu mengejar dan menyusul dia. Segera juga sebuah perkelahian yang sengit dilakukan, tetapi Tai Siok Tai tidak mampu melawan Gui Chun, hingga dengan gampang sudah dibinasakan oleh orang gagah itu. Di antara serda Dut Chin ada yang berhasil menangkap Siok Woi lalu membawanya menghadap pada Panglima itu. Ha, ini perempuan genit untuk apa dibiarkan hidup lebih lama lagi kata Gui Chun dengan marah, yang segera memerintahkan tentaranya melepaskan panah pada permaisuri itu hingga meninggal. Dua mayat orang itu dibawa dan ditunjukkan kepada Kiok Chin, sesudah diperiksa lalu dikubur. Sesudah Kiok Chin menetapkan hati penduduk di kota Un, baru dia perintahkan orang. Memberi laporan pada Raja Chin Bun Kong di kota Yang Hoan. Sedang Raja Chin langsung naik kereta pergi ke kota Raja, dia menghadap pada Baginda Chiu Siang Ong untuk memberitahukan apa yang sudah terjadi. Baginda Chiu Girang sekali, lalu menyugumi arak pada Raja Chin dan menghadiahkan mas dan kain sutra pada tentara Chin. Atas jasa Chin Bun Kong, sebagai tanda metu Baginda menghadiahkan tanah Un, Goan, Yang Hoan dan Kain Mau, empat kota, yang letaknya di dalam daerah Kekaisaran Chiu. Chin Bun Kong mengucapkan terima kasih atas hadiah tersebut, sesudah pesta ditutup baru dia permisi keluar dari istana. Rakyat negeri berdatangan menyatakan sukacita, mereka berjejal-jejal di sepanjang jalan. Mereka berebut ingin melihat wajah Chin Bun Kong. Orang banyak itu menghela nafas sambil berkata, C.E. Hoan Kong sekarang muncul kembali. Raja Chin Bun Kong segera mengeluarkan perintah untuk menarik mundur pasukan perangnya, kemudian dia mengangkat Tioswe Ine jadi Goan Taihu untuk mengurus kota Goan dan Yang Hoan, Kiyok Chin diangkat menjadi Untaihu untuk mengurus kota Undan. Kek Mau, sesudah memberi masing-masing 2.000 tentara untuk menjaga kota pada kedua Taihu, baru Raja Chin Bun Kong pulang. Ketika mendengar nama Raja Chin Bun Kong jadi terkenal, Raja C.E. Ho Kong jadi iri dia juga berniat meneruskan nama besar almarhum Raja C.E. Hoan Kong menjadi Raja Jaguan. Tetapi sayang dia tak mengurus pemerintahan negerinya, melainkan hendak menggunakan kekuatan angkatan perangnya untuk menunjukkan pengaruhnya di Tiong Goan, Tiongkok. Di antara negeri-negeri kecil, dia memperoleh kabar di negeri Loh sedang terjangkit bahaya kelaparan, sementara Raja Loh Wihai Kong sudah pernah berselisih dengannya, maka dia merasa sekarang dianggap tepat untuk mengalahkan Raja Loh. Maka dia segera mengerahkan angkatan perangnya ke negeri Loh. Raja Loh Wihai Kong yang mendapat kabar pasukan perang C.E. datang menyerang negerinya, dia jadi merasa khawatir juga, sebab negerinya sedang dilanda bahaya kelaparan. Dia tidak punya harapan untuk melawan perang, maka langsung dia utus Tian Hai untuk berdamai dengan Raja C.E. Selain itu dia juga mempersembahkan bingkisan, dan berjanji bersedia berserikatan dengan negeri C.E. Kecerdekan Tian Hai yang pandai sekali bicara telah menarik hati C.E. Hau Kong, hingga dengan gampang dia menerima baik perdamaian itu dan langsung Raja C.E. menarik kembali pasukan perangnya. Tetapi Raja Loh Wihai Kong tidak tulus mengadakan perserikatan dengan negeri C.E. ini, malah dia merasa sakit hati atas kelakuan Raja C.E. Hau Kong, maka begitu pasukan perang C.E. sudah mundur, dia langsung mengutus Kong Chusui dan Chong San Sin membawa bingkisan pergi ke negeri Chou, mereka menghasut Raja Chou supaya mengerahkan pasukan perangnya menyerang ke negeri C.E. dan negeri Song. Dengan gampang Raja Chou, Sengong sudah berhasil dihasut, yang segera memerintahkan Seng Tek Sin dan Seng Kong Xiuok Hau memimpin pasukan perang pergi menyerang ke negeri C.E. Dalam peperangan itu pasukan Chou sudah mendapat kemenangan, hingga dia bisa mengambil tanah yang kok. Kemudian pasukan Chou dipecah menjadi dua bagian, satu bagian dipimpin oleh Seng Kong Xiuok Hau untuk menjaga negeri Loh supaya tidak diganggu, satu bagian pula dipimpin oleh Seng Tek Sin yang berjalan pulang ke negeri Chou untuk melaporkan kemenangannya. Waktu itu Leng I Chubun sudah berusia tua, karena melihat Seng Tek Sin seorang pintar serta gagah, dia memohon pada Raja Chou Sengong supaya jabatan Leng I, Perdana Menteri, diserahkan kepada Chubun. Tetapi Raja Chou tidak setuju pada usul tersebut. Seng Tek Sin berhasil mengalahkan negeri C.E., sekarang aku minta Chubun melabrak negeri Song jika negeri Song sudah dikalahkan. Baru aku izinkan sesuka Chubun, apakah dia mau berhenti atau memangku jabatan, kata Raja Chou. Sesudah Chubun membuktikan kehebatannya seperti Seng Tek Sin, baru Raja Chou menerima usul itu, lalu mengangkat Seng Tek Sin menjadi Leng I dengan merangkap jabatan sebagai Goan S.W.E., General Perang. Bab 24. Segera Raja Chou Sengong memerintahkan Seng Tek Sin memimpin pasukan besar, digabungkan dengan Angkatan Perang Negeri Tan, Chou A., D.D.Hou, lalu pergi menyerang ke negeri Song dan terus mengepung Kota Bian Ip. Raja Song Seng Kong jadi khawatir sekali, segera memerintahkan Sumakong Sang Kou pergi memberi tatahukan pada Raja Chin Bun Kong sambil minta pertolongannya. Tak kala Raja Chin menerima kabar itu, Chin Bun Kong segera mengumpulkan semua Panglima Perangnya, untuk diajak berunding dengan care bagaimana mereka bisa menolong negeri Song. Saat ini di antara negeri-negeri yang ada, memang negeri Chou yang paling tangguh, kata Sian Chin. Sekian lama kita belum pernah menghadapinya, karena Tuhanku berhutang budi kepadanya, hingga kurang pantas jika kita menyerang dia lebih dulu. Tetapi sekarang Raja, Chou sudah mengerahkan pasukan perangnya menyerang ke negeri Song, dialah yang lebih dahulu membuat huru hara. Ini seumpama Tuhan telah memberi alasan pada Tuhanku untuk menyerangnya. Maka kita katakan saja karena kita akan menenteramkan Tiong Goan, terpaksa. Kita perangi dia. Tegasnya hamba berani katakan untuk menjadi jago, inilah saatnya. Seandainya aku hendak menyingkirkan serangan yang mengancam negeri C.E. dan negeri Song, aku harus bagaimana? Tanya Chin Bun Kong. Chou baru saja mendapatkan negeri Chou dan baru mengadakan perserikatan dengan Wi, kata Ho Yan. Justru kedua negeri itu cukong bermusuhan, maka jika kita mengerahkan angkatan perang menyerang negeri Chou dan Wi, Nis Chaya Chou memindahkan tentaranya dan datang akan menolong Chou dan Wi, dengan demikian negeri C.E. dan Song akan terbebas dari serangannya. Raja Chin Bun Kong setuju pada pendapat Sian Chi dan Ho Yan, segera dia beritahukan hal itu pada Kong Sang Kou, bagaimana ikhtiarnya harus dilaksanakan, dan dia perintahkan suma itu segera pulang untuk memberitahukan pada Raja Song supaya menjaga kotanya dengan keras. Kong Sang Kou pamit dan terus berangkat. Sekalipun Chin Bun Kong sudah mengambil putusan akan menggunakan kekuatan angkatan perangnya melawan Chou, tidak urung pikirannya masih khawatir, karena dia tahu jumlah tentaranya lebih sedikit dibanding jumlah tentara Chou. Kemudian dengan menurut usul Tio SWI, Chin Bun Kong hingga jumlah tentaranya bisa ditambah. Dia mengangkat Kyokok menjadi kepala perangnya. Kyokok sangat pandai mengatur pasukan perang, di bawah pimpinannya belum berapa lama pasukan perang Chin sudah berubah jauh sekali, hingga semua panglima merasa senang sekali pada Kyokok ini dan dengan senang tunduk di bawah perintahnya. Pada tahun Chiu Xiong ke-20 di musim Jun, Raja Chin Bun Kong menyiapkan pasukan perangnya untuk menyerang ke negeri Chou dan negeri Wi. Kyokok memberi saran lebih baik meminjam jalan pada negeri Wi supaya bisa melabrak negeri Chou, jika negeri Wi tidak meluluskannya, boleh dilabrak lebih dulu. Kemudian baru menyerang ke negeri Chou. Chin Bun Kong setuju pada usul Kyokok ini, lalu dia mengiring utusan untuk membicarakan urusan meminjam jalan pada Raja Wi. Di antara pembesar negeri Wi, ada Tai Hau Goan Soan yang memberi saran pada rajanya. Supaya meluluskan permintaan Raja Chin itu, sebab dulu Raja Wi yang telah almarhum sudah pernah menunjukkan kelakuan tidak manis pada Raja Chin, sekarang jika permintaannya ditolak, tentu Raja Chin punya alasan untuk melabrak negeri Wi. Tetapi Raja Wi Seng Kong tidak setuju pada usul Goan Soan, dia berkata, Aku dengan Raja Chou sudah menurut kepada Raja Chou, jika aku memberi jalan pada Raja Chin untuk melabrak negeri Chou, aku khawatir aku bisa menyenangkan Raja Chin, tetapi lebih dulu sudah membuat gelusah Raja Chou. Lagi pula kau harus ingat, dimarahi oleh Raja Chin kita masih punya andalan Raja Chou, tetapi jika dimusuhi Raja Chou pada siapa kita harus bersandar? Begitulah Raja Wi langsung mengambil keputusan dan menolak permintaan Raja Chin. Chin Gun Kong marah sekali pada Raja Wi, segera diakerahkan pasukan perangnya akan menyerang negeri itu. Sesudah menyeberang di sungai Hang Ho, pasukan perang Chin telah berjalan sampai di Tegalan Ngulok. Di sana Chin Gun Kong menghela nafas dan berkata, Ha, disinilah bekas. Tempat Kecu Cui memotong pahanya. Sehabis mengucapkan perkataan itu, Raja Chin Yang Budiman jadi terharu dan mengucurkan air matanya. Sedang di antara Panglima perangnya banyak juga yang ikut merasa sedih. Kita harus merampas tempat ini seru Gui Chun. Kita harus membalas rasa malu Chou Kong dulu. Ayo, maju, mengapa harus bersedih? Mucu punya berbicara benar sekali kata Sian Chin. Hamba bersedia memimpin pasukan tentara untuk mengambil tanah Ngulok ini. Aku pun hendak membantumu kata Gui Chun pada Sian Chin. Chin Gun Kong meluluskan itu permohonan anak buahnya itu. Segera dua Panglima itu memajukan kereta perangnya. Sian Chin memerintahkan tentaranya membawa bendera yang dipesan harus menancapkannya di suatu tempat yang tinggi, yaitu di gunung atau di atas pohon-pohon di dalam hutan. Gui Chun yang tidak mengerti maksud Sian Chin, dengan heran bertanya, setahuku tentara bergerak harus secara diam-diam, tetapi sekarang disengaja disebarkan bendera, apa mau sengaja agar musuh tahu dan mengatur persiapan? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Negeri W biasanya menurut pada negeri C.E, kata Sian Chin yang memberi keterangan, tapi pada belakangan ini Raja W sudah mengubah haluannya dan menaluk pada negeri Chow, kelakuannya itu telah membuat rakyat negerinya banyak yang merasa tidak senang, hingga senantiasa mereka mengharap supaya di antara negeri-negeri di Tiongkok ini ada yang datang melambrak pada negeri W. Sekarang Cukong kita hendak meneruskan usaha almarhum Raja C.E Hoan Kong, maka kita tidak boleh menunjukkan kelemahan kita, hanya Lebih dulu kita harus menang Gertak. Keterangan itu membuat Gui Chun jadi girang dan memuji kepintaran Sian Chin. Di daerah Golok, ketika rakyat mendengar kabar tentara Chin hendak datang menyerang, semua telah jadi sangat kebingungan, mereka naik ke atas kota. Mereka mendapat kenyataan di sana banyak sekali bendera perang berkibar-kibar di gunung dan di hutan, hingga mereka menduga pasti pasukan perang musuh sangat besar jumlahnya, hingga semua jadi amat ketakutan. Sebelum tentara Chin datang menyerang, rakyat negeri yang tinggal di dalam dan di luar kota Anggolok semua telah berebut melarikan diri, meski pembesar yang menjaga di situ sudah mencegah dengan keras, tetapi percuma saja, maka waktu pasukan Chin sampai di situ, tidak seorang pun yang berani menghalangi, hingga dengan gampang kota Anggolok dapat direbut. Chin Bun Kong jadi girang sekali sudah mendapatkan kota itu, dia lalu meninggalkan panglima tua, Kyok Pou Yang, dengan sejumlah tentara menjaga di situ, sedang pasukan besar dimajukan terus untuk menyerang kota Gian Beng tiba-tiba Kyok Pou Yang mendapat sakit yang berbahaya. Chin Bun Kong jadi kebingungan, dia sendiri langsung pergi menjenguk Kyok Pou Yang. Hamba menerima budi Chuk Pou Yang sudah menyerahkan tanggung jawab besar pada hamba, kata Kyok Pou Yang pada Chin Bun Kong, sebenarnya memang hamba hendak. menghabiskan kekuatan tenaga dan otak hamba untuk membela kemuliaan negali Chin. Tetapi tidak disangka takdir Allah tidak bisa dilawan, karena hamba khawatir kali ini penyakit hamba ini akan membawa kebinasaan. Oh, jangan kau begitu, kecil pengharapan, menteriku, kata Chin Bun Kong dengan terharu. Kau harus berobat betul, supaya penyakitmu bisa lekas sembuh. Tidak, Chukong, aku rasa penyakitku tidak bisa baik kembali. Tetapi aku punya satu pembicaraan yang hendak disampaikan pada Chukong, aku harap Chukong suka memperhatikannya. Baik, aku memperhatikannya. Maksud Chukong menyatakan perang pada Chou Danwi, sebenarnya untuk mengalahkan Chou? Jika mau mengalahkan Chou, harus berperang dengan menggunakan tipu muslihat. Yang Jitu, dan bila hendak berperang dengan menggunakan tipu, mau tak mau harus berserikat. Dulu dengan C.E. dan Chin. Akan tetapi Chin tempatnya jauh sekali sedangkan C.E. dekat, maka lebih dulu Chukong harus segera perintahkan seorang utusan untuk mengadakan persahabaran dengan Raja C.E. Saat ini Raja C.E. sedang membenci Raja Chou, jadi bisa dipastikan dia ingin berserikat dengan Chin. Manakala sudah mendapatkan C.E., Nis Chayawi dan Chou jadi ketakutan dan minta berdamai, kemudian baru pererat hubungan Chukong dengan Chin. Ini hamba rasa tipu muslihat yang sempurna untuk menaklukan Chou. Betul, aku setuju sekali dengan pendapatmu, kata Chin Bunkong dengan girang. Sesudah mengucapkan berbagai nasihat untuk menghibur hati Kiyokok, barulah Chin Bunkong permisi untuk berpisah, dan segera diakirim utusan untuk berserikat dengan Raja C.E., dengan alasan karena ingin meneruskan perserikatan seperti di zaman almarhum C.E. Hoan Kong, yaitu bersama-sama mengeluarkan tenaga untuk melabrak negeri Chou. Waktu itu Raja C.E. Ho Kong sudah wafat. Rakyat negeri C.E. telah mengangkat adik C.E. Ho Kong, yaitu Kong Cupuan yang menjadi raja, yang memakai gelar C.E. Chiao Kong. Raja C.E. Chiao Kong yang baru duduk bertahta ini memang sangat benci pada Raja Chou, karena Raja Chou sudah mendengarkan hasutan Raja Loh dan telah membuat C.E. menderita kerugian besar, maka dia pun sudah berniat hendak berserikat dengan Raja Chin untuk melawan Raja Chou. Sekarang kebetulan sekali Raja Chin mengiring utusan untuk minta berserikat, tentu saja dia terima dengan sangat girang. Sementara itu Raja W.E. Seng Kong yang mendapat kabar kotang gelok sudah jatuh ke tangan orang-orang Chin, dia jadi khawatir sekali, lalu dia perintahkan Putra Leng Sok yang bernama Leng Ji, pergi menghadap pada Raja Chin Bun Kong untuk minta berdamai. Chin Bun Kong tidak meluluskan permintaan damai itu. Sesudah terancam bahaya Raja W.E. baru minta berdamai, itu pasti bukan dengan setulus hatinya, aku tetap akan menyerang negeri W.E., kata Raja Chin. Leng Ji segera kembali dan memberi kabar pada Raja W.E. Seng Kong. Ketika itu di dalam kota Chou Kiu tersiar kabar, bahwa bala tentara Chin sudah hampir sampai, hingga boleh dibilang seluruh penduduknya jadi sangat ketakutan. Melihat keadaan semakin gawat, Leng Ji memberi saran pada Raja W.E. Amarah Raja Chin sedang berkobar, hingga membuat rakyat negeri jadi sangat khawatir, maka lebih baik Tuanku keluar kota untuk menyingkir dulu buat sementara waktu. Apabila Raja Chin sudah mengetahui Tuanku sudah keluar, niscaya dia tidak akan datang menyerang Chou Kiu, dan kemudian baru minta berdamai pula padanya. Dengan berlaku begini, hamba, Rasa daerah kita bisa menjadi sentausa, kata Leng Ji. Raja W.E. Seng Kong menghela nafas, kemudian dia berkata, Raja W.E. Almarhum sudah tidak memegang aturan dan memusuhi pangeran Chin yang sedang mengembara, sementara aku kurang cerdas, aku sudah tidak meluluskan pasukan Raja Chin yang cuma mau meminjam. Jalan untuk lewat saja, maka ini hari sampai kejadian seperti ini, juga telah membuat rakyat merasakan kesusahan. Ah, sudahlah, aku pun tidak punya muka untuk tinggal di dalam negeri. Segera urusan pemerintahan negeri dia serahkan pada adiknya, Siok Buk, dan Tai Hau Goan Soan, sedang dia pergi menyingkirkan diri dan tinggal di tanah Xiang Yu. Tetapi hatinya masih penasaran, dia lantas perintahkan Tai Hau San Yan pergi minta pertolongan pada negeri Chou. Waktu itu di musim cunbulan JGWE, 2. Pada saat itu Kyokok penyakitnya semakin berat, dia telah meninggal di perkemahannya. Chin Bun Kong jadi sedih sekali atas meninggalnya kepala perang yang pintar itu, dia lantas perintahkan orang mengantarkan jenazah Kyokok untuk dibawa pulang ke negeri Chin. Untuk menggantikan jabatan Goan SWE, Chin Bun Kong segera mengangkat Sian Chin, yang sudah berjasa merebut kota Anggolok dengan care begitu gampang. Chin Bun Kong mau menghancurkan negeri WI, tetapi keinginannya itu segera dicegah oleh Sian Chin. Jangan, hamba rasa tidak pantas apabila kita berbuat begitu, demikian kata Sian Chin. Sebenarnya kedatangan kita ini hendak menolong negeri CE dan Song, supaya mereka terluput dari ancaman negeri Chow. Sekarang bahaya yang mengancam mereka belum dapat disingkirkan, jika kita hancurkan negeri WI, ini bukan tugas seorang bijaksana hendak membela lemah dan kasihan pada yang kecil. Meskipun WI dianggap tidak memegang aturan, tetapi toh rajanya sudah keluar dari negaranya, jadi mau apa kita, sekarang terserah kita. Sekarang lebih baik pindahkan pasukan perang kita ke sebelah timur untuk melabrak negeri Chow, nanti waktu angkatan perang Chow datang menolong WI, kita sudah ada di Chow. Chin Bun Kong setuju pada usul tersebut, maka segera dia perintahkan tentaranya berangkat ke negeri Chow. Sekarang tentara Chin telah mengepung negeri Chow dengan ketat. Raja Chow Kiong Kong jadi sangat khawatir, lalu mengumpulkan semua menterinya untuk berunding. Kedatangan angkatan perang Raja Chin untuk membalas sakit hatinya karena dulu telah ditertawakan karena tulang iga, kata He Ho Ki. Sekarang kemarahannya sedang mengebu. Gebu, pasti kita tidak bisa menahan serangannya. Hamba bersedia menjadi utusan untuk menerima dosa dan minta berdamai untuk menolong kesusahan rakyat negeri. Raja Chin menolak permintaan damai Rajawi, masakan dia mau menerima permintaan kita, kata Chow Kiong Kong putus harapan. Hamba dengar, ketika Raja Chin keluar mengembara dan lewat di negeri Chow, dengan diam di M. Hai Huki telah memberi makanan dan minuman, kata Tai Ho Ilong. Sekarang kita mohon padanya untuk menjadi utusan kita. Perbuatan He Ho Ki perbuatan menjual menegeri, harap tuanku jangan luluskan permintaannya. Lebih baik tuanku bunuh saja Huki, hamba sudah sedia sebuah tipu untuk mengundurkan tentara Chin. Huki bekerja pada negeri dengan tidak setia, seharusnya memang dia dihukum mati, kata Raja Chow dengan marah. Cuma saja aku ingat dia pembesar turunan, aku bebaskan dari hukuman mati dan cuma pecat dia dari jabatannya. Mendengar Raja Chow Kiongkong mengeluarkan putusan tersebut, dengan paras berduka Hai Huki mengaturkan terima kasih karena dia diberi ampun dari hukuman mati, dan segera dia keluar dari istana, terus pulang ke rumahnya. Begitulah sejak saat itu dia menutup pintu rumahnya dan tidak ikut campur urusan negara lagi. Sesudah He Huki pergi dari istana, Raja Chow lalu bertanya Ilang tipu apa yang dia hendak gunakan. Raja Chin mengandalkan kegagahannya, pasti sikapnya sombong sekali, demikian kata Ilang, apabila hamba berpura-pura membuat surat rahasia, dan hamba janjikan akan menyerahkan kota, tetapi lebih dulu diperintahkan tentara kita dengan bersenjata panah bersembunyi di pinggir kota, jika beruntung mendusai Raja Chin, dan dia sampai masuk ke dalam kota, pintu kota harus segera ditutup dan terus membarenginya dengan melepas anak panah, pasti tidak akan binasa. Raja Chow Kiong Kong setuju dengan tipu dan rencana itu, lalu memerintahkan Ilang segera menjalankan siasatnya. Hampir saja Raja Chin Bunkong terjebak ke dalam tipu muslihat Ilang, karena ketika dia menerima surat menyerah dari Ilang, segera juga dia hendak masuk ke dalam kota. Tetapi untung Sian Chin yang cerdik mencegahnya, seraya berkata, tenaga tentara Chow masih utuh, mana boleh langsung percaya dia mau menyerah, maka biarlah hamba mencoba dulu padanya. Segera Sian Chin memilih di antara serdadunya yang wajahnya hampir mirip seperti Raja Chin Bunkong, lalu diperintah menyamar dan kopiah Raja Chin dipakaikan, kemudian prajurit itu masuk ke dalam kota. Pute memohon untuk menjadi kusir keretanya, permohonan itu diluluskan. Pada waktu sore, benar saja di atas kota Chow tertancap bendera tanda menyerah, sedang pintu ketat pun sudah terbentang. Raja Chin palsu dengan diiringkan oleh 500 tentaranya baru masuk kira-kira separoh jalan, sekonyong-konyong terdengar suara pintu ditutup secara tiba-tiba, berbareng dengan itu segera menyambar anak pamah banyak sekali. Mereka buru-buru hendak mundur kembali, tetapi sudah terlambat, karena pintu kota sudah ditutup rapat. Sungguh kasihan sekali Pute bersama kira-kira 300 serdadu Chin telah binasa. Kejadian itu dalam keadaan sudah gelap, hingga orang Chow mengira Raja Chin yang telah binasa. Sedang ilang yang merasa tipu muslihatnya sudah berhasil bagus, telah mengeluarkan tingkah angkuh di hadapan rajanya. Setelah tiba saat terang, sesudah orang Chow memeriksa mayat orang yang binasa, barulah mereka mendapat kenyataan, Raja Chin itu palsu adanya. Sedang serdadu Chin yang belum masuk ke dalam kota dan beruntung bisa melarikan diri, lalu menghadap pada Raja Chin dan menceritakan apa yang telah terjadi. Raja Chin bunkong sangat gelesar pada orang Chow, sekarang melihat perbuatan orang Chow yang curang, dia jadi semakin marah, lalu memerintahkan tentaranya melabrak kota lebih hebat lagi. Ilong lalu mengajukan tipu baru pada Raja Chow, yaitu menggeletakkan bangkai serdadu Chin di atas kota, apabila temannya melihat, miscaya jadi terharu dan tidak melabrak dengan sungguh-sungguh hati, dan jika sampai lewat pula beberapa hari, penolong dari Chow pasti sudah datang. Ini tipu untuk mengecoh hati tentara Chin. Kembali Raja Chow Kiongkong merasa setuju dan segera menjalankan tipu itu. Tat kala bala tentara Chin melihat di atas kota banyak bangkai digantung digalah, semua jadi sangat terharu, hingga tidak berhentinya menghela nafas dan menyatakan peluh hatinya. Chin bunkong memanggil Sian Chin, dan bertanya, dengan melihat kekejian orang-orang. Chow, aku khawatir hati tentara kita bisa jadi berubah, sekarang harus digunakan akal apa? Kuburan orang-orang Chow semuanya ada di luar pintu kota sebelah barat, sahut Sian Chin, sekarang kita pecah sebagian tentara dan dirikan pesang gerahan dengan berbaris di tanah kuburan, seolah-olah menunjukkan hendak membongkar kuburan itu. Melihat hal ini, pasti orang-orang Chow yang ada di dalam kota jadi ketakutan, lantaran ketakutan mereka menjadi kalut, dan kemudian kita boleh lantas menggunakan kesempatan yang baik itu. Chin bunkong jadi girang, lalu memerintahkan tentaranya menyiarkan kabar, bahwa kuburan orang-orang Chow hendak digali. Agar orang Chow percaya dengan kabar itu, Chin bunkong memerintahkan Homo dan Hoian memimpin pasukan tentara mendirikan pesang gerahan di pekuburan bangsa Chow, di sana disediakan banyak pacul, pancong dan lain-lain perabot untuk menggali tanah. Kabar ini membuat orang-orang Chow jadi panik, karena katanya, telah ditentukan besok tengah hari. Tentara Chin hendak menggali dan mengeluarkan semua tengkorak dari kuburan orang-orang Chow. Apa yang Sian Chin telah duga, betul juga tidak meleset, karena orang di dalam kota ketika mendengar kabar ini, semua merasakan hatinya seperti hancur. Raja Chow Kiongkong segera memerintahkan orang berteriak dari atas kota, untuk minta supaya orang-orang Chin tidak membongkar kuburan leluhur mereka, karena sekarang mereka hendak menyerah dengan sesungguhnya. Sian Chin memerintahkan orangnya memberi jawaban, jika semua mayat tentara Chin diurus dengan baik dan diantarkan ke pesang gerahan Chin, semua kuburan orang Chow baru tidak jadi digali. Raja Chow minta waktu tiga hari untuk mengurus beres mayat-mayat, permintaan itu diluluskan oleh Sian Chin. Benar saja Raja Chow Kiongkong memerintahkan orang-orangnya mengangkat semua mayat yang menggeletak di atas kota, di dalam tiga hari, semua mayat sudah dimasukkan ke dalam peti mati dan dimuatkan di atas kereta lalu diantarkan ke markas tentara Chin. Tetapi Sian Chin sudah menetapkan siasatnya, dia perintahkan Homo, Ho Yan, Leong Chi dan Tan Chin, masing-masing memimpin pasukan tentara pergi bersembunyi di empat penjuru, untuk menunggu jika ada orang Chow yang membuka pintu kota mengeluarkan peti mayat. Mereka harus secara serempak menyerang ke dalam kota. Setelah sampai hari yang keempat, Sian Chin perintah orangnya berteriak dari bawah kota minta dikembalikan semua mayat tentara Chin. Orang Chow dari atas kota lantas menyahut, ia minta bala tentara Chin yang mengepung kota dimundurkan dulu lima li jauhnya, baru mereka mau mengeluarkan semua mayat yang sudah dimasukkan ke dalam peti dengan rapi. Sian Chin memberitahu Raja Chin Bun Kong, yang lantas mengeluarkan perintah untuk mengundurkan tentaranya lima li jauhnya. Empat penjuru pintu kota segera dibuka, dari sana didorong keluar peti-peti mayat. Tetapi baru saja peti mayat dikeluarkan satu per tiga bagian, sekonyong-konyong terdengar suara meriam, berbareng dengan itu bala tentara Chin yang bersembunyi di empat penjuru langsung bergerak maju. Mulut kota sudah tertutup oleh peti mayat, hingga pintunya tidak bisa ditutup. Bala tentara Chin menggunakan kesempatan saat sedang kalut, segera menyerang masuk ke dalam kota. Waktu itu justru Raja Chokyong Kong berada di atas kota, dia jadi sangat bingung ketika melihat bahaya hebat sedang mengancam itu. Gui Chun dari luar kota melihat raja itu, dengan sekali lompat dia sudah sampai di atas kota dan menawan Raja Chokyong Kong. Ilong buru-buru turun dari atas kota hendak kabur, tetapi bertemu dengan Tan Kiat, yang lantas menangkapnya dan membunuhnya. Chin Bun Kong lalu memimpin semua panglima, dan tentaranya masuk ke dalam kota. Segera Gui Chun datang menyerahkan Raja Chokyong, sedang Tan Kiat menyerahkan Kepala Ilong, begitu pun panglima semua datang menyerahkan apa yang mereka dapatkan. Chin Bun Kong memerintahkan mengambil daftar nama Menteri-Menteri Negeri Chokyong, lalu diaperiksa dengan teliti. 300 nama pembesar tercatat di dalam daftar itu, yang satu persatu lantas ditangkap, hingga tidak ada satu orang pun yang bisa meloloskan diri. Tetapi Chin Bun Kong merasa sangat heran, sebab dalam daftar itu tidak ada tercatat nama Hai Huki, padahal dia pembesar yang ternama. Dengan perantaraan orang Chokin Bun Kong mendapat keterangan, bahwa nama Hai Huki sudah dikeluarkan dari daftar pembesar negeri dan telah dilepas menjadi rakyat negeri biasa, lantaran dia memberi saran pada Raja Chokyong supaya menyerah pada Chin. Chin Bun Kong jadi sangat marah pada Chokyong, lalu ia damprat dengan sengit. Tetapi Raja yang sudah tidak berdaya itu tinggal tunduk saja tidak berani menyaut. Segera Raja Chin Bun Kong memerintahkan orangnya memenjarakan Raja Chokyong di pesanggerahan besar, sesudah menang perang dengan negeri Chokyong, baru mau diperiksa lebih jauh kesalahannya. Sedang 300 pembesar Chokyong, semua dihukum mati, harta bendanya dirampas untuk dibagi-bagikan pada tentara Chin. Oleh karena Chin Bun Kong ingat berhutang budi pada Hai Huki, yaitu waktu diakulaparan di negeri Chokyong, pembesar itu sudah memerlukan menyuguhi makanan padanya, maka sebagian tempat di pintu kota sebelah utara di sana terletak rumah Hai Huki, dia larang keras tentaranya tidak boleh ada yang mengganggu, manakala ada yang berani merusakan milik kaum Hai. Meski hanya selembar rumput atau secabang pohon, orang yang membantah perintah itu akan segera dijatuhi hukuman potong kepala. Kemudian Raja Chin membagikan pekerjaan pada semua Panglima Perangnya, yaitu sebagian disuruh menjaga kota, dan sebagian lagi ikut diak kembali ke pesanggerahan besar. Tetapi siapa sangka Gui Chun dan Tan Kiat merasa iri hati melihat rajanya sampai begitu mengindahkan Hai Huki, mereka khawatir kelak bekas menteri Chokyong itu diberi jabatan yang lebih besar dari mereka. Begitulah pada malam harinya sesudah minum arak dan mabuk-mabukan, mereka berdua lalu memimpin tentaranya pergi mengepung rumah Hai Huki dan terus dibakar. Dengan hanya sebentar saja api berkobar-kobar menjilat ke kian kemari, Gui Chun dan Tan Kiat menggeledah hendak membunuh Hai Huki. Celakanya balau wungan rumah telah roboh dan menimpa dada Gui Chun, hingga di situ juga dia muntah-muntah darah, apabila dia tidak bertenaga besar dan tidak keburutan kiat datang menolonginya, pasti dia sudah mati terbakar. Hai Huki telah terluka berat, untung istrinya sempat menggendong anaknya yang baru berusia lima tahun, Hai Huki namanya, pergi melarikan diri ke kebon belakang dan masuk. Merendam diri di dalam empang yang kotor, dengan demikian baru bisa meluputkan diri dari bahaya. Esok harinya ketika diusut dan dicari keterangan, telah ketahuan pelakunya Gui Chun dan Tan Kiat, merekalah yang sudah melakukan perbuatan kejam itu, hingga Raja Chinbun Kong jadi marah sekali. Dia menjatuhkan hukuman pada dua panglima itu. Tetapi Tio SWI tidak setuju. Dengan putusan hukuman itu, dia berkata pada Raja Chin, Gui Chun dan Tan Kiat pembesar yang berjasa, bukan saja mereka sudah ikut saat Cukong mengembara 19 tahun lamanya, tetapi ketika menyerang kota Raja Chow, mereka pun telah berjasa besar, maka hamba rasa pantas untuk kesalahannya itu, kali ini diberi ampun, kata Tio SWI. Chinbun Kong menolak permohonan Tio SWI. Jika ada menteri yang berjasa berani melanggar perintah, miscaya dia tidak bisa memerintah dengan adil, kata Chinbun Kong. Akhirnya sesudah Tio SWI membujuk lebih jauh, serta memberi saran jika mau dibunuh. Biarlah bunuh Tan Kiat seorang saja, tumpahkan semua kedosaan pada Tan Kiat sendiri, Gui Chun boleh dibebaskan dari hukuman mati dan diganti dengan hukuman lain, sebab sayang sekali Gui Chun yang begitu gagah perkasa dan boleh dibilang macanya negeri Chin kalau sampai dibunuh. Dengan begitu barulah Chinbun Kong merubah putusannya, yaitu Tan Kiat dihukum potong kepala, Gui Chun diturunkan pangkatnya, sedang Hai Hoki yang telah meninggal dunia lantaran lukanya, jenazahnya diurus dengan upacara kebesaran, anak istrinya diberi hadiah. Begitulah lantaran Chinbun Kong memegang aturan dengan keras dan adil, semua panglima dan tentaranya sangat mengindahkannya, hingga semua melakukan pekerjaannya dengan hati-hati betul. Pada tahun Ciu Tenggong II, Menteri Negeri The Kong Chusong, telah membunuh Raja The Leng Kong, karena Raja The telah menghina Kong Chusong. Lalu dia bersekongkol dengan menteri yang lain mengangkat adi Raja The Leng Kong, Kong Chu Kian, menggantikan menjadi raja, yaitu yang disebut Raja The Siang Kong. Kemudian dia mengirim utusan untuk minta berserikat dengan Raja Chin, supaya Raja Chin bisa melindungi negeri The. Chusongong yang merasa gemas sekali pada negeri The, dengan menggunakan alasan hendak melabrak Menteri Durhaka yang sudah membinasakan rajanya, dia perintahkan Kong Chu Eng Che memimpin satu pasukan perang pergi menyerang negeri The. Atas permintaan Raja The, Raja Chin memerintahkan San Lim Hu memimpin pasukan perang pergi menolong ne. Panglima Chou yang mengetahui Raja Chin mengirim bala bantuan, lalu memindahkan tentaranya menyerang ke negeri Tan, sebab Raja Tan juga bersekutu dengan negara Chin. Sebelum tentara Chin datang menolong ne, Raja Tan sudah keburu berdamai dengan negeri Chou. Pada lain tahun, yaitu tahun Chiu Tengong ketiga, Raja Chou Chongong memimpin sendiri pasukan besarnya pergi menyerang negeri The. Di pihak Chin juga mengirim bala bantuan yang dipimpin oleh Kiyokoat. Ketika berkecamuk perang, pihak Chou yang mendapat kekalahan. Tetapi Raja Chou Chongong masih saja penasaran, lain tahun kembali diakerahkan tentaranya menyerang negeri The. Raja The merasa kewalahan, apa boleh buat dia lantas menjatuhkan hukuman mati pada Kong Chiu. Song, lalu minta berdamai dengan Raja Chou. Raja Chou Chongong meluluskan permohonan Raja The. Dia lantas menetapkan perserikatan dengan Raja Tan dan Raja The. Pada tahun Chiu Tengong ke-9, pangkat suma di negeri Tan, Hitin Si namanya, telah membunuh Raja Tan Lengkong, sebab Rajanya sudah menginginkan Ibu Sumah yang disebut Hiki. Kemudian dia mengangkat puteratan Lengkong, Pangeran Go menjadi Raja, yaitu yang disebut Tan Sengkong. Tetapi bukan meneruskan persahabaran dengan Raja Chou, malah Raja Tan berbalik berserikat dengan negeri Chin. Raja Chou Chongong waktu mengetahui apa yang telah terjadi di negeri Tan, dia jadi marah sekali lalu dia pimpin tentaranya pergi menyerang negeri Tan. Waktu itu Raja Tan Sengkong tidak ada di negerinya, dia sedang pergi ke negeri Chin untuk menetapkan perserikatan dengan Raja Chin. Sedang rakyat negeri Tan banyak yang benci pada Hitin Si, maka sebelum tentara Tan mengatur persediaan untuk menangkis serangan Raja Chou, rakyat Tan sudah keburu membuka pintu kota dan menyilahkan tentara Chou masuk ke dalam kota Raja Tan. Raja Chou Chongong melarang keras semua tentaranya tidak boleh mengganggu milik rakyat negeri Tan, siapa yang melanggar larangan itu akan dihukum mati. Segera dia tangkap Hitin Si dan dihukum mati dengan ditarik tubuhnya oleh dua ekor kerbau. Raja Chou melihat Hiki begitu cantik, dia hendak mengambilnya untuk dijadikan gundiknya, tetapi langsung dicegah oleh beberapa menterinya, yang mengatakan bahwa Hiki itu bukan perempuan baik-baik, malah mirip seorang pelacur yang bisa menyebabkan negara jadi kacau, karena dicegah dia urungkan niatnya, dia lantas menyerahkan Hiki untuk istri Xianglo, satu panglima Chou yang sudah berusia tua dan tidak punya istri. Kemudian Raja Chou Chongong memeriksa peta bumi negeri Tan, dia masukkan negeri Tan menjadi tanah jajahan negeri Chou, lalu dia angkat Kong Chu Eng Che menjadi pembesar di Tan, semua pembesar negeri Tan dia bawa pulang ke kota Tengtou. Raja Chou memusnahkan negeri Tan, sebagian besar pembesar Chou menyatakan girang hatinya, negeri-negeri di sebelah selatan banyak yang mengiring utusan memberi selamat, cuma ada satu pembesar Chou, Xin Shoxie namanya, dia diam saja tidak berkata apa-apa. Raja Chou Chongong merasa heran melihat kelakuan Xin Shoxie ini, lalu dia panggil menghadap dan ditanya apa sebabnya dia tidak memberi selamat atau ikut menyatakan girang. Apakah tuanku sudah pernah mendengar tentang orang menuntun kerbau lewat di sawah? tanya Xin Shoxie. Belum, aku belum mendengarnya. Seseorang menuntun kerbau dan mengambil jalan di sawah milik orang lain, celaka dia sudah menginjak tanaman padi orang, lalu orang yang pemilik sawah jadi marah lantas merebut kerbaunya. Sekarang hamba mohon bertanya, jika perkara itu dibawa ke hadapan tuanku, bagaimanakah tuanku akan memberi putusan? Menuntun kerbau melewati sawah orang lain, dan merusak padi tidak seberapa banyak, jika sampai kerbaunya dirampas, ini keterlaluan sekali. Apabila aku yang memutuskan perkara ini, aku hanya akan memarahi orang yang menuntun kerbau dan lantas membayar kerugian kerbaunya yang telah menginjak padi milik orang lain. Bagaimana, apakah kau pikir keputusanku itu adil atau tidak? Dalam perkara orang menuntun kerbau tuanku bisa memberi keputusan begitu adil, tetapi, mengapa dalam perkara negeritan, tuanku mengambil putusan begitu ruat? Dosa hitin. Si cuma karena dia membunuh rajanya sendiri, tidak pantas negerinya dimusnahkan. Jika tuanku sudah menjatuhkan hukuman atas dosanya itu sudah cukup, bagaimana boleh mengambil orang punya negeri? Apakah ini bukan seperti tukang sawah merebut kerbau orang? Maka kira bagaimana mau menyuruh hamba memberi selamat? Raja Chow Congong membanting kaki dan berkata, Aha, hampir saja aku melakukan perbuatan yang tidak adil, baik kau yang mengingatkannya. Jika tuanku merasa ucapan hamba benar, baiklah tuanku mengambil putusan seperti mengembalikan orang punya kebau, kata Sin Shok Si. Ya, tentu aku akan berbuat begitu, sahut Raja Chow. Raja Chow Congong segera menyuruh semua menteri negeri tan pulang ke negaranya, dia suruh mereka menyambut kembali raja mereka, kemudian baru memerintahkan Kong Chu Eng Che pulang ke negeri Chow. Raja, menteri dan rakyat negeri tan merasa bersyukur sekali pada kebaikan Raja Chow Congong, selain Raja Tan pergi mengaturkan terima kasih, juga dia menetapkan perserikatan dengan Raja Chow. Pada tahun Chiu Tengong ke-10, lantaran dan cam oleh Raja Chin, Raja deketakutan, lalu mengadakan perserikatan dengan negeri Chin. Raja Chow Congong yang mendapat kabar menjadi gusar, dia menduga ini kali bakal memaklumkan perang besar pada Raja Chin, maka diakerahkan seluruh pasukan perangnya pergi menyerang ke negeri de. Apalagi yang Raja Chow Congong duga benar saja terjadi, karena Raja de minta pertolongan, Raja Chin mengirim pasukan perangnya yang besar jumlahnya membantu Raja de. Tetapi kedatangan pasukan perang Chin sudah terlambat, karena Raja Chow Congong sudah memukul kota Raja de, hingga Raja de minta ampun dan menyerah kepada Raja Chow. Meski demikian tidak urung pasukan Chin dan pasukan Chow telah berpapasan di gunung. Gosan di bilangan kota Pitsya. Di situ berlangsung peperangan besar, dalam peperangan itu Chow Congong sudah bisa membalas kekalahannya yang dulu, yaitu dia sudah bisa membuat pasukan perang Chin mendapat kerusakan sangat besar. Setelah sampai tahun Chiu Tenggong ke-12 musim Cun bulan 3, Leng Isan Shok Go, karena terserang penyakit berat telah meninggal dunia. Meninggalnya Perdana Menteri ini membuat Raja Chow Congong sedih sekali, dia kuburkan jenazah Perdana Menterinya dengan upacara yang sangat agung. Kemudian dia angkat Kong Chu Eng Che menggantikannya menjadi Leng I. Kepala perang di negeri Chin, San Lim Hu, ketika mendapat kabar Leng Isan Shok Go meninggal dunia, dia langsung memimpin tentaranya menyerang ke negeri de. Tetapi dia tidak terus menyerang ke kota Raja de, cuma melakukan perampasan di luar kota dan langsung kembali ke negaranya, seolah-olah hanya menggertak supaya Raja de ketakutan dan minta berserikat lagi dengan negara Chin. Raja de buru-buru mengirim utusan kepada Raja Chow untuk memberitahu apa yang telah diperbuat oleh Panglima Chin itu. Raja Chow Congong mengadakan perundingan dengan menteri-menterinya, dan diambil keputusan untuk membalas gangguan tentara Chin. Raja Chow mengerahkan pasukan perangnya menyerang negeri Song, sebab Song masih sahabat Raja Chin yang paling kekal. Penyerangan Raja Chow ditangkis dengan bersungguh-sungguh hati oleh Raja Song, hingga Song bisa menahan serangan Raja Chow sampai sembilan bulan lamanya. Tetapi akhirnya karena Raja Song yang minta pertolongan, Raja Chin tidak bisa mengirim pasukan perangnya, terpaksa Raja Song menyerah juga kepada Raja Chow, Sehabis menaklukkan negeri Song, selang tidak berapa lama Raja Chow Congong terserang sakit hebat, penyakitnya semakin hari semakin berat, akhirnya Raja Chow Congong wafat. Waktu itu putra Raja Chow Congong meski baru berusia 10 tahun diangkat menjadi raja, disebut Raja Chow Kiongong. Demikianlah riwayat Raja C.E. Hoan Kong, Raja Song Siang Kong, Raja Chin Bun Kong, Raja Chin Bok Kong dan Raja Chow Congong, atau yang disebut Enggol Pa, 5 Raja Jagowan, di Zaman Chun Chiu. Sesudah Zaman Chun Chiu disebut Zaman Cian Kok Chit Hiong, 7 Raja Jagor di Zaman Cian Kok. Sehabis Zaman Cian Kok baru sampai pada Zaman Chin Si Hang T.E., di sini Kerajaan Chiu baru musnah dan berdiri Kerajaan Chin. Waktu di Zaman Chun Chiu banyak sekali negeri-negeri, tetapi yang kuat memusnahkan yang lemah, yang besar menelan yang kecil, hingga semakin lama jumlah negara jadi semakin sedikit, sampai pada Zaman Cian Kok hanya tinggal 7 negara besar. Ketujuh negara besar itu di Zaman Cian Kok ialah negara, Chin, Chow, Yan, C.E., Han, Tio dan Gui. Raja negeri C.E. dulu orang Shikyang, tetapi waktu itu telah direbut oleh orang Shikian. Negeri Han, Tio dan Gui asalnya sebenarnya negeri Chin, karena di kemudian hari di negeri Chin timbul kekacauan besar, hingga negeri itu hancur oleh 3 panglima perangnya yang berkuasa besar dalam urusan tentara, yaitu panglima Si Han, Tio dan Gui, dan begitulah masing-masing memakai Xi, Marga, untuk menamakan negara mereka. Sedang negara Chin, Chow dan Yan masih raja turunan dulu. Di antara ketujuh negara itu, negara Chin yang paling kuat, maka akhirnya Chin lah yang memusnahkan ke enam negara menjadi negara Chin yang besar, begitulah Chin Si Hang T.E. bisa menjadi kaisar di Tiongkok dan mendirikan kerajaan Chin Tau. Dialah yang membangun. Tembok besar atau banli tiang siang atau tembok seribuli. Maka berakhirlah kisah Cun. Cium Go Pa atau lima jagoan di zaman Cun Ciu ini. Tamat.